Intro Saya mau sampaikan undangan dari Bapak Kapolres Menyangkut pos-posadat yang melintasi jalan Trans Papua sepanjang jalan Dari masuknya perbatasan kota dan kedepatan Kieron Sampai terakhir berakhir di Senggi Ini kurang lebih hampir puluhan posadat yang ada di panjang jalan Trans Papua Yang masuk pada wilayah Kabupaten Kieron Memang kemarin saya sudah klarifikasi Sempat saya sampaikan di hadapan forum rapat yang diundang oleh Bapak Kapolres Kieron Menyangkut pos-posadat yang mungkin mengarah kepada keresaan masyarakat Pada penggunaan jalan transportasi jalan Trans Papua itu Masuk juga para pengusaha kayu sendiri Yang berdampak kepada penyesatan-penyesatan penggunaan-penggunaan yang mengarah kepada tindakan-tindakan penggunaan Penggunaan liar yang dianggap oleh berbagai pihak Termasuk pengusaha kayu itu sendiri Mengapa demikian? Memang saya kemarin sudah sempat saya sampaikan Bahwa saya ketua Dewan Adat terpilih pada saat Kongres 3 Dewan Adat Kieron Dewan Adat Dara Kieron Saya tidak pernah membuat keputusan dalam Dewan Adat untuk penagian-penagian Kayu sepanjang pos-posadat itu ada Saya baru dalam rangka sosialisasi tentang kelembagaan-kelembagaan Warga Dewan Adat di tingkat kampung Itu tugas saya waktu pertama terpilih Dan ada beberapa agenda juga mengenai penataan adat Termasuk hak-hak adat Termasuk hak-hak pasir-hak adat dalam hak-hak mereka Baik kayu, pasir, batu, hutan, dan lain sebagainya Baik yang ngerangan tanah maupun di atas tanah Saya baru menata itu, ternyata saya punya 2 tahun setengah Tiba-tiba saya diganti di Tengah Jalan Harusnya menurut ketentuan statuta Dewan Adat Papua itu Orang ketua Dewan Adat Daerah Ataupun Dewan Adat Widayah Disebut dengan DAU maupun DEPA Daerah Itu 5 tahun menjabat Tapi saya sudah diganti karena kepentingan politik dan lain-lain Saya diganti di Tengah Jalan Sudah saya sempat kemarin sampaikan di dalam forum Kemudian yang kekores Maka saya pernah menyampaikan kepada Salah satu inisiatif yang dikeluarkan oleh Sudara Jakob Mekawa Yang ada di Kampung Wembi, Distrik Manam Itu yang pertama punya inisiatif untuk pembentukan posadat Sebelum ada posadat lain-lain Dia adalah salah satu tokoh masyarakat yang mengambil inisiatif Tentang hasil hutan kayu itu Sayangnya saya cuma ingatkan kepada Sudara yang bersangkutan Sudara Jakob Bahwa posadat itu kalau mau dibentuk Di kampung yang bersangkutan harus hasil hutan itu keluar dari kampung yang bersangkutan Tapi harus sadar bahwa Pemilik tanah atau pemilik hutan Dia punya hak untuk mengambil premi itu Tidak boleh dilakukan oleh sekelompok orang Atau orang lain di luar daripada hak kepemilikan hutan Saya pernah sampaikan itu Dan itu terjadi dilaksanakan oleh Sudara Jakob Mekawa Maka kemarin terjadi Pertimbangan di Polres itu akibat Saya dituduh Dituduh dalam arti Saya disampaikan kepada Bapak Kapolres Seakan-akan saya adalah aktor Dalang daripada pembuatan posadat itu Sampai merasakan seluruh para pengusatai Sesungguhnya tidak pernah benar Atau tidak pernah seperti yang dikatakan itu Ternyata semua itu hanya berlindung Seakan-akan posadat itu akibat Terbitnya Irman Yoko jadi ketua Dewan Adat Akibatnya keputusan itu berlanjut Padahal tidak Saya dalam rangka persiapan pembenahan organisasi Dewan Adat itu sendiri Karena Dewan Adat itu adalah rumah besar Daripada para kepala suku dan ruwafi Yang ada di Kabupaten Gerong Mereka adalah pemegang hak kepemilikan Kuasaan Adat dalam rumah Dewan Adat itu Jadi Dewan Adat itu tidak bisa diduduki oleh orang sembarangan Yang bisa duduk itu adalah Ruwafi Kepala Suku Itu rumahnya mereka Yang disebut dengan Dewan Adat Karena itu mereka adalah kuasa tunggal Kuasa tunggal dari adat Atau sebagai presiden Atau Raja-Raja Bumi Nah itu yang disebut dengan Disebut dengan penguasa adat itu Jadi kemarin hasil klarifikasi Kesimpulan air saya tidak tahu Tapi karena saya sudah sempat pamit Karena saya punya kegiatan yang padat Akhirnya saya harus keluar Ruang pertemuan Di Mapores Tapi hadir juga Salah satu Usaha kayu Yang punya IPKMH Dalam hal ini Bapak Ferry Tamsil Adalah pemilik PT Batasan Karena menurut masyarakat Awalnya dari kehadiran perusahaan itu menurut masyarakat Tapi sesungguhnya itu kan Apa Dijinkan oleh pemerintah Dijinkan oleh pemerintah karena Kewajiban dia membayar Kewajiban dia membayar Pajak kepada negara Maka wajarlah dan sah Bahwa dia diberikan izin oleh negara Atau pemerintah Pada Bapak Ferry Tamsil Sebagai pimpinan PT Batasan Untuk itu Saya sampaikan bahwa Pos-pos adat sebenarnya Bukan hak milik Kampung-kampung sepanjang jalan Tidak Dan juga tidak semua kampung Yang diolah oleh masyarakat adat itu sendiri Karena masing-masing Kampung itu Yang mereka cari itu adalah Di pinggir jalan yang Bisa dilalui kenderaan Kalau sudah menggunakan alat berat dan sebagainya Itu kan berarti Harus ada izin resmi dari itu Pemerintah pusat Karena itu sudah harus ada izin menteri keuntanan Maka Kejadian kemarin itu Memang banyak merasakan masyarakat Yang bukan punya pemilik hak mulai Atau tidak Daerahnya atau kampungnya itu Tidak dikelolah oleh Para pengusaha kayu Mereka juga mengambil bagian Di panjang jalan Trans Papua itu Untuk membangun pos-pos adat itu Ternyata kalau mau dilihat Tidak ada kaitannya Pengusaha itu datang Dia sudah berhubungan langsung Dengan pemilik hutannya Pemilik tanahnya Jadi preminya wajib Dia bayar kepada pemiliknya Kalau mungkin ada perjanjian lain-lain Untuk pembangunan apa di desa itu Atau bantuan sosial dan lain-lain Itu kesepakatan Kesepakatan antara pemerintah desa Atau pemerintah kampung Atau pemilik tanah Atau pemilik hutan Dengan pengusahanya Pengusah kayu Silahkan mereka bayar atur Bagaimana Harusnya seperti begitu Tapi ini sudah terlanjur Sepanjang jalan Trans Papua itu Pos-posnya dibangun Tapi baru saya kasih masuk solusi ke Dalam rapat itu Saya sudah berikan solusi-solusi Supaya tidak terjadi Namanya Pelengkaran-pelengkaran hukum Atau pengutan-pengutan liar Yang mengarah kepada Apa Pelengkaran hukumnya Rangka baiknya Penertiban sudah harus ada Itu saya sudah sampaikan kemarin Ke Kapolres Keron Untuk memperhatikan hal itu Karena kalau kita biarkan Satu kampung Satu pos adat Ini juga akan memicu Memicu kampung yang lain Sudah pasti Mesti akan mengundang reaksi Yang bermacam-macam Alangkah bagusnya Polisi yang membantu kami Atau kota-kota kuadat Mungkin kita diskusi tentang Peraturan-peraturan daerah Khusus mengenai Penertiban Masara kata dati itu Dalam mengambil hasil hutannya Khususnya kayu Batu, pasir Dan segala macam Karena sudah sempat juga Dibangun pos-pos adat Tentang pasir batu Misalnya dari Apa Yeti Pasir timur Pasir dimuat Di ajak di jalan Harusnya itu kan sudah masuk Dalam kekalian Polongan Polongan B Dan seterusnya Itu kan ada Ketentuan-ketentuan Yang diatur oleh Peraturan pemerintah Keundang-undang Tentang pertempangan Dan mineral Untuk itu Saya sarankan kemarin Seharusnya pos adat itu Sudah tidak lagi ada Saya sudah suruh minta Untuk dibuatkan Terus saya sudah minta Memang dari awal Saya sudah wanti-wanti Bahwa tidak ada lagi Ada pos adat Kalau memang dia merasa Bahwa dia punya hutan Dia merasa dia punya apa Silahkan dia berulungan Dengan pihak perusahaan itu Baik para kepala suku Dan luar Nah sebenarnya Maunya itu Biar mereka yang bentuk Pos adat itu Yang diatur Jangan kita kepala-kepala suku Supaya mereka itu ditatar Kalau kita kemarin Kepala suku Ya sikap saya seperti tadi Kembalikanlah kepada Siapa yang memberikan izin Atau sudah ada Persetujuan dengan Pemilik hutan Kita yang lain Tidak boleh campur Karena itu pemilik hutan Dia Masa saya di kampung lain Saya mau ambil dari Pemilik hutan di kampung lain Kan tidak boleh Itu saran saya kemarin Begitu Terserah mereka Dia tak pores nanti Dengan mereka kemarin Sudah putuskan Bagaimana Itu saya tidak tahu Terima kasih